Kalau mereka tercatat sebagai suhada, maka akan bisa membawa 68 angkutan keluarganya masuk surganya Allah. Tapi ini adalah syahid memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dan syahid merebut kemerdekaan. Bukan syahid yang dengan kebong-kebong tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial, bukan pada kategori seperti itu. Bapak-Ibu yang kami hormati, atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh perkenan Bapak-Ibu semua hadir pada silaturahim dalam rangkaian Hari Pahlawan Tahun ini. Jikalau Bapak-Ibu sekalian menemukan ada foto-foto pahlawan kita yang namanya tidak ada, sesungguhnya itu hilang pada saat proses perjalanan pameran ini berlangsung. Saya kemarin sudah minta untuk dilengkapi lagi, jadi rupanya ada yang iseng dilepas, yang iseng dilepas. Itu juga kami sampaikan seluruh yang ada di auditorium tempat persemayaman yang belum ada namanya dilengkapkan. Kita punya gedung teter yang kita berharap bahwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI, mungkin hari ini ada yang mewakili Pak Gubernur, bisa mewajibkan anak-anak dari SD, SMP, SMA. Kita punya ruang teter yang sangat representatif, kita punya beberapa film dokumenter, memang yang kemarin saya cek film Sang Pencerah belum masuk, film Sang Kiai belum masuk, kemudian film tentang Bukarna juga belum masuk. Yang baru-baru ini saya sudah minta untuk dilengkapkan supaya anak-anak kita belajar lebih mendalam tentang rangkaian seluruh proses perjuangan sampai kemudian merdeka dan bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan seluruh kerja kelas kita, sinergi kita, bergandengan tangan antara seluruh elemen, seluruh SD, seluruh agama, seluruh budaya, dan semuanya mudah-mudahan akan menjadi satu kesatuan untuk bisa mengantarkan negara kesatuan Republik Indonesia seperti pendiri negara ini. Ini, negara ini mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut bersama-sama mewujudkan kedamaian dunia. Bapak-Ibu yang saya hormati, kembali kami menyokong.